Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera berita terkini di petik daripada malaysiakini.co Kerajaan mula bayar pembangunan aplikasi MySejahtera mulai April. Putrajaya telah memutuskan untuk mula membayar pembangunan aplikasi Muda Ali, MySejahtera mulai April dan seterusnya, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakub. Jelas Perdana Menteri ini kerana aplikasi MySejahtera yang dimulakan sebagai usaha tanggung jawab sosial korporat CSR selama satu tahun berakhir tempo CSR-nya pada 31 Mac. Sehingga kini tiada bayaran yang dibuat oleh kerajaan kepada syarikat pembangunan sistem dan aplikasi tersebut. Namun selaras dengan kepentingan MySejahtera sebagai aplikasi nasional dalam pengurusan pandemi COVID-19 yang boleh dipertingkatkan, kerajaan telah memutuskan untuk membuat pembayaran bermula daripada 1 April 2021, katanya dalam jawaban Parlimen hari ini. Ismail menambahkan bahwa kerajaan sedang dalam proses menyelesaikan kaedah pembayaran. Seperti mana syarat-syarat dibuat kontrak perolehan kerajaan yang lain, pihak kontrakter perlulah mematuhi Service Level Agreement SLA yang ditetapkan dalam memastikan ketersediaan perkhidmatannya, katanya. Sekian, bye-bye.